Hai iguana mau ngerokok nggak nggak mau pinter kalau mau dengerin rawatan burung mau nggak weh mantap cos kamu iguana wadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kicamania kita berjumpa lagi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel harifin agr pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat burung kancilan bakau agar cepat gacor untuk itu silakan teman-teman menyimak videonya dari awal sampai akhir agar teman-teman mengetahui bagaimana caranya apabila kita baru mendapatkan burung kancilan bakau bahan maka sebaiknya kita biarkan dulu selama dua sampai tiga hari pertama agar burung ini tenang terlebih terlebih dahulu agar burung ini hidup dulu ya teman-teman dengan membeli kecukupan ekstra pudingnya kita bisa mengerodongnya kurang lebih selama tiga hari pertama agar burung ini tenang tidak geruji sehingga tidak ada luka ya teman-teman nah dengan burung ini tenang maka burung ini akan mudah untuk kita setting untuk kita gacorkan nah kemudian kita membuka krodongnya hanya untuk membersihkan sangkarnya dan untuk mengganti cepuk minum dan untuk menambahkan ekstra pudding yang telah habis ya teman-teman nah selain itu juga dengan kondisi dikerodong seperti ini bisa kita pancing dengan burung masteran atau burung asli agar burung ini ikut terpancing agar mau bunyi ya teman-teman nah tahap berikutnya yaitu tahap pengembunan nah ini bisa dilakukan pada waktu faajar sekitar pukul empat sampai lima pagi ya teman-teman nah tujuan dari pengembunan ini agar burung seolah-olah berada di alam liarnya kemudian di pagi hari masih ada udara segar udara bersih nah ini sangat bagus untuk pernafasan burung kancilan bakau ini ya teman-teman nah suasana di pagi hari juga sudah mulai banyak burung-burung lain yang sudah berbunyi nah hal ini akan memancing burung kancilan bakau untuk ikut berbunyi terapi pengembunan ini bisa dilakukan walaupun nanti burungnya sudah rajin bunyi atau gacor ya teman-teman nah udara di pagi hari akan selalu membuat burung makin fit dan sehat bahkan ada pengalaman dari teman kicomania hanya menempatkan burung ini di teras tidak pernah dimasukkan ke dalam rumah yang penting aman dari predator tikus kucing dan yang lainnya nah dengan sendirinya burung yang dipelihara menurut pengalaman teman bisa gacor karena ketika pagi hari sudah berada di luar ya teman-teman nah kemudian setelah ada matahari kita bisa mulai untuk menjemurnya ya teman-teman nah terutama untuk teman-teman yang tinggal di daerah pegunungan atau tinggal di daerah dataran yang tinggi nah fungsi penjemuran agar burung kancilan bakau hangat tidak kedinginan ya teman-teman nah dengan penjemuran juga akan tercukupi kebutuhan nutrisi vitamin D nya ya teman-teman nah ini akan membuat burung semakin sehat nah musim hujan juga perlu penjemuran ya teman-teman agar burung ini tidak malas bergerak semakin aktif juga kondisi sangkarnya agar tidak lembab yang bisa menjadikan sumber penyakit jangan lupa juga untuk membersihkan kebersihan sangkarnya dan mengganti cepuk minumnya ya teman-teman karena biasanya ketika dijemur burung akan mandi sendiri nah dengan cepuk air yang bersih yang sudah diganti maka biasanya burung akan langsung mandi juga ya teman-teman namun apabila burung tidak mau mandi di cepuk yang telah kita sediakan maka kita bisa menyemprotkan halus saja ya teman-teman agar burung bulu-bulunya bersih terbebas dari parasit sehingga bulunya akan tidak ada kotoran atau sumber penyakit yang melekat di bulu dan badannya tidak perlu terlalu lama untuk penjemuran cukup sekitar 30-40 menit saja ya teman-teman nah setelah dijemur kita bisa menempatkannya di tempat yang tidak terkena sinar matahari yang ada anginnya agar burung kancilan pokok ini merasa nyaman nah kita bisa memberikannya jangkrik ya teman-teman nah kita bisa memberikannya jangkrik ya teman-teman nah kita bisa berikan jangkrik untuk pagi harinya kita bisa berikan sekitar 3-5 ekor jangkrik nah untuk kemudian sore hadinya sekitar 3-5 ekor jangkrik juga ya teman-teman nah apabila teman-teman mau mengkombinasikan atau variasi dengan ekstra buding yang lain maka teman-teman bisa memberikan ulat kandang atau ulat hongkong nah apabila teman-teman memberikan ulat hongkong maka pilih ulat hongkong yang telah berganti kulit yang sekarang jadi warna putih bisa kita berikan kurang lebih 3-5 ekor pagi dan 3-5 ekor di sore harinya nah kita juga bisa memberikan kroto untuk variasinya bisa cukup 2-3 kali dalam seminggu cukup cepuk kecil saja ya teman-teman nah agar tercukupi kebutuhan gisi dari burung kancilan bakau dengan tercukupi kebutuhan ekstra budingnya maka seolah burung kancilan bakau akan cepat gacor ya teman-teman nah tentunya kita memilih kroto yang fresh ya teman-teman yang tidak bau agar burung kancilan bakau akan makan dengan lahap nah pemberian ekstra buding juga diperlukan terutama untuk burung bahan atau burung dari ombyoan yang sedang dorong bulu nah biasanya hasil dari pikatan dengan bekas lem maka bulunya ada yang tercabut entah itu di ekor atau di bagian sayap ya teman-teman nah pemberian ekstra buding yang cukup insya Allah akan mempercepat pertumbuhan bulu nah burung-burung yang masih muda juga cenderung lebih banyak membutuhkan ekstra buding untuk makanannya nah ini berfungsi untuk pertumbuhan agar pertumbuhannya maksimal ya teman-teman nah kita jangan lupa untuk memasterinya dengan suara burung yang lain ya teman-teman nah agar burung kancilan bakau mempunyai variasi suara yang bermacam-macam nah karena burung kancilan bakau seperti burung kesikatan londo ya teman-teman jadi karakter suaranya bila bisa dimasteri dengan suara burung yang lain maka suara lengkingan dan variasinya akan semakin indah dan merdu ya teman-teman nah teman-teman bisa memilih suara variasi yang lain yang karakternya ngerol dan nembak nah setelah burung kancilan bakau ini kacor dengan variasi suaranya bermacam-macam maka burung ini bisa dijadikan untuk masaran burung yang lain ya teman-teman yang perlu diperhatikan rawatannya dari mulai pengembunan dan perawatan yang lain harus tetap konsisten ya teman-teman agar pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang maksimal baiklah cukup sekian video tentang perawatan burung kancilan bakau terima kasih teman-teman yang telah menekan like subscribe dan yang telah mengaktifkan loncengnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan insyaallah kita berjumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh